assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah gimana nih bun kabarnya hari ini semoga semuanya siapapun yang nonton dalam keadaan sehat bahagia selalu dan juga dilancarkan ya rezekinya amin amin ya Allah aku rindu sekali sama bunda-bunda semua gimana nih cuaca disana di medan ini hujan lebat bun setiap hari bahkan banjir jadi cocok kali lah ini ya kan malam-malam menu kita nih mie instan mie kuah ya hari ini aku kembali sharing kegiatan aku sehari-hari di kontrakan di waktu malam hari tepatnya ya ini aku bikin bumbu sendiri tadi bawang merah bawang putih yang aku haluskan sama cabai merah kemudian agak-agak rame ya aku tambahin kol putih karena tadi aku singgah ke pajak sebentar aja buru-buru juga sih karena udah mendong gelap ya kemudian aku tambahin mie instan ini tinggal sekitar 3 bungkus telurnya ya bun pas-pasan ini cuman satu aja sih di rumah telurnya mie instannya 3 tapi yaudahlah yang penting ada proteinnya daripada gak ada sama sekali ini aku pakai bumbu kari jadi biar lebih kental lagi ya bun tapi sih aku bikinnya nanti gak terlalu kental kali sebenarnya aku agak encer aja biar lebih hangat-hangat gitu ya makannya di musim hujan ya beberapa di kota lain aku perhatikan musim kemarau ya bun panas tapi di medan ini udah hampir banjir ya bun dimana-mana semoga kita dalam lindungan Allah ya bun semuanya amin amin ya Allah tadi aku di pajak itu ada beli kol ini aku langsung ya campur ke ini ke indomie mie instannya kol genjer genjer untuk besok pagi lah ya bun kemudian aku karena gak lengkap yaudahlah besok aku sambung lagi untuk belanjanya nah ini aku penasaran ya bun banyak orang masak mie instan kuah itu atau mie goreng pakai tomat ya bun dan daun sob sama daun bawang aku udah sering banget ya pakai itu biar lebih enak dan mantul ya ini aku coba mau pakai tomat sebenarnya rasanya sama aja ya bun tetap enak juga cuman aku penasaran ya kenapa orang sering kali masak mie instan pakai tomat jadi aku coba-coba juga sih rasanya tetap sama tetap enak cuman agak sedikit asem aja ya aku gak terlalu banyak ngasih tomatnya sedikit aja secukupnya karena coba-coba ya bun mie instan pakai tomat ya nah ini udah jadi menurut aku untuk makan malam kita berlima cukup untuk berlima ya kita di rumah alhamdulillah masa apa nih bun kalau malam-malam masih sempat gak sih coba dulu komen di bawah ya kayak ginilah ya bun kalau udah malam-malam itu ya mau cepet aja masa apa adanya yang penting makan ya udah lengkap sayurnya rame sama proteinnya juga ada wih ini mantul kali lah bun ini makan makanya pakai nasi ya nggak ketinggalan biar kenyang ya Allah oke lanjut ini keesokan harinya tengolani bunisi kulkas aku udah mulai agak kosong ada banjan aku semalam jadi mau aku beresin tadi malam gak aku beresin sengaja biar aku gabungkan dengan besok ya ini masih aku simpan ke dalam kulkas jadi mau aku beresin aja sekarang ini jadi tadi aku ke pajak tuh ada beli ayam ya bun kalau sore atau agak malam kan susah ya bun cari ayam yang murah kalau pagi-pagi kan ada ya nah ini kulkas aku tengolah bun kincong kali kan kemarin aku semangat kali loh bun bersihkannya khususnya bagian pintu ya aku bersihkan apalagi kalau dalam keadaan kosong jadi enak ya bersihkan ini bersihkan kulkas tadi ngantar kanja sekolah sekaligus hingga ke pajak masih ada ayam ayam masih murah ya bun di kota Medan 2425 alhamdulillah ya bun setiap daerah pasti beda-beda ya bun untuk harga ayamnya tapi kalau daerah aku tepatnya daerah Marendal dekat Kongsi nah itu masih murah meriah ya bun untuk ayamnya 24 ribu sekilonya udah aku cuci bersih di Westafel ini aku ada beli telur tadi 20 ribu kemudian ini yang tadi malam wortel sama kol ya bun aku hampir lupa 2 ribuan kalau nggak salah ya bun wortelnya segitu banyak memang 2 ribu kalau kol putih memang 2 ribu nah ini tepung roti atau tepung terigu udah habis aku beli setengah kilo 4 ribu cabai merah ini aku nggak tahu ya bun harganya berapa seperempat cuma ini aku gabungkan sama yang tadi malam itu 10 ribu lah ya totalnya ini tomat tadi 3 ribu entah apa ribu aku lupa memah banget ya bun nggak lengkap kalau tahu sebungkus itu tadi 5 ribu ya kalau untuk buah pir ini 2 biji buah pirnya itu 8 ribu ya nggak ketinggalan aku mau beli itu ya bumbu sob karena memang belakangan ini anak-anak tuh lagi kurang sehat kayak demam ya bun tapi demamnya tuh nggak terlalu lama Alhamdulillah jadi pengen bikin sob ayam nanti ya nah ini masih ada sisaan di kulkas cuman cabai rawit aja jadi mau aku rapikan lah bun isi kulkas aku ya semuanya biar lebih rapi enak gitu ya dipandang untuk isi kulkasnya sekalian aja lainnya aku petik-petikan cabai merahnya aku nggak tahu cabai merah seperempat berapa aku lupa nanyanya ya bun jadi ini kayaknya cukup lah ya menurut aku kayaknya adalah seperempat ya bun yang aku gabungkan hari ini sama yang tadi malam juga ya ini kayak gini lah bun kalau aku tuh udah buru-buru nggak sempat aku simpan dalam plastik ya tapi kalau masih nyantai waktunya jadi aku simpan di dalam wadah food prep aja ini udah agak keriput cabai rawit kecilnya aku gabungkan aja ke cabai merah biar nampak biar ingat ya bun cepat dimasak juga oh iya buat kalian yang baru datang yang baru mampir halo bunda dan semuanya salam kenal ya bun dari aku Tiara aku tinggal di kota Medan disini aku sharing kegiatan aku sehari-hari ibu tiga anak ya kan kalau aku dulu seringkali bilang mama muda anak tiga rapat-rapat ya Allah sekarang masih bisa nggak sih yang ngomong begitu ya mama muda anak tiga rapat-rapat karena udah mau otw 30 nanti bulan 10 ya bun kayak nggak rela gitu ya kan menolak tua asik ya menolak tua pula ya kan ya ibu tiga anak rapat-rapat ya bun Masya Allah semoga isi video aku ini bisa bermanfaat ya bun bisa juga menginspirasi ambil positifnya ambil yang baik dan buang yang buruk dari isi video aku semuanya ya ini kayaknya kawal putih aku simpan dalam plastik aja ya bun nah ini sisaan di kulkas juga ada daun bawang sama daun sob mau aku campur aja lah bun ke tomat ya biar nggak terlalu rame kali wadah-wadah food container atau food prep ini tinggal sikit loh bun kayaknya ya seringkali dipakai sama anak-anak buat main masak-masak mereka ya ini tahu udah aku cuci bersih aku buang airnya aku ganti dengan air yang baru kemudian lanjut dengan ayam aku aku beli ayam sekilo 24.000 aku bagi tiga menunya ayam sambal sama sob ayam sama satu lagi ayam kfc atau ayam apa ya ayam goreng tepung layakan bun ini kayak chicken katsu gitu ya bun cuman aku motongnya kecil-kecil aja nah ini aku potong-potong lagi kalau ada yang tulang-tulang kayak sayap leher ini kayaknya aku jadikan untuk bikin sob ayam aja ya bun kemudian untuk bagian dada-dadanya nih bagian dada ini kan banyak bagian dagingnya ya bun aku sering sekali beli di luar untuk bekal ade Zafira aku tambahin ya walaupun ade Zafira aku bekalin telur aku tambahin lagi beli ayam goreng di luar ya bun ayam goreng di luar dan SD kan murah-murah ya bun seribu-seribu jadi daripada aku balik beli ini aku bikin sendiri aja lah ya bun hampir sama sebenarnya kayak chicken katsu cuman disini versinya agak kecil dan tipis juga namanya untuk anak-anak ya bun nanti bakalan aku marinasi di adonan basah tepung terigunya ya ini untuk ade Zafira bekalnya ya bun jadi aku pagi-pagi tuh nggak beli-beli lagi jadi aku masak sendiri aja kalau di sekolah anak bunda ada nggak sih bun ayam ke FCKW pasti ada ya bun setiap sekolah SD patiah kan jangan sekolahnya tuh ada ayam ke FCKW seribu-seribu gitu kan bun kecil-kecil jadi cocok untuk bekal ade Zafira tambah-tambahan bekal anak-anak ya bun pakai nasi kan jadi kenyang nah ini kalau bisa bikin sendiri kan mungkin kita lebih hemat dan juga lebih bersih juga ya nah ini aku kasih marinasinya garam sama kaldu ayam aja tanpa bumbu yang lain kecuali air sama tepung terigu secukupnya ya bun ini aku adu-adu sampai tercampur rata kasih air pokoknya disini aku marinasi aja di adonan basahnya ya nanti ketika kalau mau digoreng baru aku siapkan tepung terigu yang baru ya yang kering untuk tinggal digoreng aja nah seperti ini udah jadi ya bun untuk ayam gorengnya ini aku marinasi aku simpan di cilor atau freezer ya bun aku bingung kayaknya freezer aja lah dulu ya biar bumbunya tuh meresap ya nah inilah bun belanjaan aku masih belanja harian jadi ini habisnya kalau nggak salah 70 ribu atau 80 ribu ya bun aku lupa pokoknya 100 ribu tuh sekarang kayak udah nggak ada apa-apanya ya bun kayak cepet kali gitu habisnya tapi sih alhamdulillah lah ya masih bisa belanja aja dah syukur sekali ya rasanya ini aku amankan tutupnya masing-masing semoga nggak ada yang hilang atau kurang ya bun dan alhamdulillah nih pas semuanya tutupnya ada karena kayak sebagian kadang hilang ya bun dipakai sama anak-anak berceceran mereka main masa-masa aneh ya nah itu untuk ayam aku bagi tiga kan tadi untuk sambal, sop ayam sama ayam goreng tepung ya untuk bekalade zafira atau ayam KFC KW ya bun sebenarnya bisa dibikin untuk ayam chicken katsu cuman tepung panirnya nggak ada atau tepung roti kasar jadi ayam goreng tepung aja nah ini aku bagian sini aku simpan cabai-cabai sayur dan lainnya tetep ya bun nggak aku cuci bersih nanti ketika masak baru dicuci bersih ini kayaknya masih kelihatan kosong ya bun belum terlalu penuh kali si kulkas aku tapi nggak apa-apa Alhamdulillah telur itu penuh aman Masya Allah kabarakallah oke bun jadi kayaknya sampai disini dulu ya video aku semoga bermanfaat Insya Allah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih dah